Hal ini tercermin dari penerapan aplikasi pelayanan perizinan terpadu online atau paliat online yang sudah dapat diakses pada Juni lalu dan pelayanan one day service yang akan diintegrasikan dengan paliat online akhir tahun mendatang. Bersama dengan itu, DPM PTSP juga dalam tahap proses pembangunan ruang pelayanan baru sehingga penerapan ruang bermain anak, ruang ibu menyusui, fasilitas untuk menyandang disabilitas dapat lebih maksimal. Kepala DPM PTSP Haji Nanang Mulkani mengatakan pembangunan ruang pelayanan baru tersebut ditargetkan selesai pada awal Oktober mendatang sehingga nanti akan dilaunching secara resmi paling lambat akhir tahun mendatang bersamaan dengan paliat online dan pelayanan one day service. Begitu sudah sertifikasi, ini bisa langsung digabungkan dengan paliat online yang kami miliki. Nah kemudian rehabilitasi ruang fisik pelayanan ini 1 Oktober selesai, jadi kemungkinan ya, kemungkinan di air tahun, mungkin di Oktober atau November. Ini semuanya sudah bisa dikita gunakan. Dan pada saat itu selesai semua, nanti kami akan minta dilaunching secara formal, secara resmi oleh Pak Bupati. Lebih lanjut Nanang menambahkan, selain meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada, DPM PTSP juga akan menyediakan ruang bagi perokok, agar warga yang mengurus perizinan tidak tercemar asap rokok. Harismu Hazir, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih.